Intro Fans PSG dibuat resah dengan aksi Mbak P akhir-akhir ini Dan bahkan meminta Mbak P untuk segera meninggalkan klub kebanggaan kota Paris tersebut Mbak P diketahui gagal mewujudkan ambisinya untuk pindah dari PSG pada bursa transfer kemarin Dikarenakan PSG menolak tawaran dari Real Madrid Tentu saja hal itu mempengaruhi permainannya di lapangan Bukan karena performa Mbak P yang menurun Justru Mbak P terlihat aktif mencetak gol ke gawang lawan-lawannya Hanya saja yang disayangkan adalah keegoisan Mbak P di depan gawang lawan Ataupun dengan sengaja mempermainkan rekannya Fakta itu terungkap ketika PSG melawan Reims pada lanjutan Ligue 1 Dimana dialo yang meminta bola kepada Mbak P malah dicuekin begitu saja Dan ketika dialo berada di posisi kosong Mbak P juga tidak mau mengoper kepada pemain tersebut Hal itu juga terjadi ketika di depan gawang Dimana Rafinha yang berdiri pada posisi bebas dan mengintap bola dicuekin begitu saja Alih-alih mampu mencetak gol Bola tendangan Mbak P melebar jauh dari gawang lawan Tentu saja hal itu membuat Rafinha murka Padahal fans PSG sudah sering memperingatkan jika Mbak P bermain untuk dirinya sendiri Bukan untuk tim Bagaimana pendapat kalian tentang keegoisan Balte pada musim ini? Apakah ada hubungannya dengan kedatangan Messi? Atau memang disetting untuk menaikkan harga pasarnya? Mari kita debatkan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!